Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya ya jadi di video kali ini saya memasang quick release untuk aki mobil jadi seperti apa simak terus video ini sampai habis jadi ini dia klaim quick release aki mobilnya di sini terdapat dua ya yang merah untuk positif dan hitam untuk negatif dan dalam paket pembelian sudah dapat dua sekaligus satu set seperti ini dapat juga kunci L untuk membuka dan mengencangkan paut sudah dibonusin seperti ini nanti enggak perlu beli kunci lagi sudah dibonusin sekun seperti ini kalau ada kabel tambahan ini bonus ya dua kita lihat dulu plus minusnya untuk yang minus diameternya ya plus minus mirip sama jadi ini untuk kepala aki dengan kepala terminal ukuran sedang yang nunggu yang kecil sepertinya enggak bisa ini kalau dikencangkan paling polnya seperti ini jadi cara mainnya itu ini diputar dulu seperti ini sampai ke paling kencang nah setelah kencang ini untuk membuka untuk menutupnya seperti ini nah ini sudah menutup sudah kencang oke nanti lebih baik dipraktekan ke mobilnya langsung ya dan di di terminalnya sini terdapat empat ya mungkin kalau mau ada tambahan kabel relay tinggal di taruh sini jadi tidak usah ditumpuk-tumpuk juga dengan yang minus jadi kalau mau ada tambahan kabel kron juga gampang tidak usah ditumpuk-tumpuk lagi dan juga dapat karet kayak gini yang hijau untuk minus yang merah untuk plus ini didudukkan ke terminal akinya ya dibawahnya tapi kalau enggak pakai pun ya jadi langsung saja kita praktekkan ke mobilnya aja ya seperti apa cara pemasangannya nah ini saya sudah di depan mobilnya dan ini dia terminal negatif atau klaim negatif yang akan saya ganti ini dia yang quick release dan itu yang lama ya oke simak terus video ini ya jadi langkah paling awal disini saya lepas dulu untuk kabel negatifnya ini kalau mobil saya ini menggunakan kunci 12 ini tinggal disesuaikan saja ke mobil teman-teman karena pasti beda ya setiap mobil kemudian dilanjut dengan melepas klaim aki negatif lamanya ya disini mobil saya menggunakan kunci 10 ya sekarang kita siapkan saja ini quick release terminal negatifnya siap untuk dipasangkan ke mobil kemudian ini saya pasang ring karpet warna hijau yang sudah disediakan di paket pembelian ya caranya tinggal dimasukkan saja ke terminal aginya nah ini saya pasangkan tisu ya ke terminal minnya ini buat jaga-jaga aja karena takutnya kabel yang tadi saya lepas itu ngenggol ini cuman buat safety aja enggak pun enggak papa nah fokus ke quick release klaim aginya ini ini saya lepas semua bautnya ya lepas semua sampai sisa satu ya atau dihabisin semuanya nggak papa yang penting dilepas kemudian dilanjut dengan kabel negatif yang bawaan mobil itu disambungkan ke klaim quick release ini jadi prinsipnya sama dengan klaim yang lamanya dipasangkan ke klaimnya kabelnya dihubungkan dengan cara dibaut seperti ini kemudian kencangkan baut ya antara kabel dan klaimnya sudah dihubungkan menggunakan kunci L yang sudah disediakan juga dalam paket pembelian nah setelah dipastikan kencang tinggal kita pasangkan klaimnya ke terminal aginya seperti ini kemudian kita putar saja kunciannya seperti yang ada di layar kaca anda setelah itu tinggal tekan tuas ini untuk mengencangkannya dan setelah terpasang saya mencoba menarik quick release ini ya dan memang ternyata kuat sekali ini seperti klaim-klaiman yang dibaut ya padahal ini hanya menggunakan kunci yang ditekan menggunakan tuas saja ya jadi luar biasa kuat nah jadi pemasangan quick release terminal negatif pada agi sudah selesai seperti ini sekarang saya akan mencoba mendemokan atau simulasikan pada saat melepas dan memasangnya kembali tanpa menggunakan kunci sesuai dengan judulnya yaitu quick release apakah mudah atau susah dan ini yang saya praktekkan untuk melepasnya ini tinggal kita tarik saja tuasnya seperti ini setelah tuasnya ditarik kita angkat menggunakan tangan ini kelem-kelem ini agak sedikit nyangkut karena memang kuat sekali ya ini jepitannya dan mudah ya lepas jadi nggak susah kemudian ini akan saya praktekkan untuk memasangnya ini pemasangnya mudah saja tinggal dimasukkan ke terminal negatif agi kemudian tinggal menekan kembali tuasnya ini untuk menekannya ini agak sedikit berat tapi ini menandakan bahwa quick release ini cukup solid ya dibuatnya tidak dengan bahan yang jelek nah jadi mungkin banyak dari penonton yang nanya ya kenapa kok harus dipasang quick release agi ya kenapa saya kok masang aksesoris ini jadi akan saya jelaskan sedikit ya oke jadi mobil saya ini adalah kendaraan weekend yang artinya hanya dipakai hanya untuk weekend saja di hari sabdo atau minggu sementara di hari kerja mobil ini hanya nongkrong di garasi saja nah jadi saya memanfaatkan quick release ini agar melepas aki itu mudah tanpa menggunakan kunci ya seperti yang anda bisa lihat tadi ya yang sudah saya praktekkan tujuannya apa karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pertama dengan melepas aki maka kita memutuskan arus listrik yang mengalir pada mobil karena mau bagaimanapun walaupun mobil itu kondisi mati dan alarm tidak hidup tetap ada arus yang mengalir yaitu sebesar 0,03 ampere koreksi jika saya salah nah karena kita sudah memutuskan arus listrik pada mobil maka kita akan mendapatkan manfaat yaitu umur aki yang lebih awet dari semestinya karena tidak ada arus yang mengalir kemudian menghindari hal-hal tidak diinginkan contohnya konsetting listrik ya karena kita tahu mobil-mobil sekarang itu sudah menggunakan beberapa modul komputer atau kontrol unit yang suatu saat cepat atau lambat akan mengalami short dan memang sudah dalam mobil sudah ada yang namanya fuse cuman kalau lagi sial ya mau bagaimana pasti akan terjadi kepakaran nah karena juga mobil tidak dipakai ya pasalahnya kita melepas arus listrik tersebut kita putuskan saja dengan cara ya melepas negatif aki quick release jadi itulah alasan saya kenapa memasang quick release aki ini dan hanya saya pasang di negatif saja karena saya memang tidak memerlukan di kutub positif karena kan yang namanya melepas aki harus negatif dulu ya yang positif tidak usah dilepas pun tidak masalah dan rencana saya memang yang kutub positif itu akan saya gunakan di terminal negatif aki mobil lain bukan mobil ini ya jadi gampangnya ini ngirit ya beli satu paket untuk dua mobil ya bicara mengenai ngirit ini saya belum kasih tahu ya harganya itu saya beli di angka 45 ribu rupiah dapat satu set ya merah dan hitam plus minus dan sejauh ini yang saya rasakan ini bagus karena bahannya juga solid dan udah saya coba mudah ya memang agak sedikit berat waktu saat menekan tuas tapi itu menandakan kalau ini solid oke jadi produk ini akan saya nilai 9,9 per 10 ya kenapa tidak saya kasih 10 per 10 karena kesempurnaan hanya milih Allah oke jadi sekian saja video dari saya mengenai review dan tutorial masang quick release di aki mobil like kalau suka kemudian komen jika ada pertanyaan atau komentar lain mengenai quick release ini apa pendapat anda dan jangan lupa subscribe channel ini terimakasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati